Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Jaga Telah Lembut Tentunya masih bersama saya Bobi Yang akan menceritakan kisah mistis dan kisah horror Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Cerita yang berjudul Dendam Arwah Sang Mantan Cerita ini ditulis oleh Wandi F. Caraka Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya Alangga baiknya mendengarkan terlebih dahulu Agar mengerti alur ceritanya Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Oke tidak usah lama-lama bagaimana kelanjutan kisah ini Kita langsung saja ke ceritanya Dendam Arwah Sang Mantan Malam itu tiba-tiba aku kepikiran sama si Hario Entah kenapa tiba-tiba aku ingin mencarinya Maka aku segera menyusuri jalan yang pernah dilalui oleh Hario Tempohari Pas masuk wilayah perkampungan Aku melihat banyak rumah-rumah kontrakan Dan dengan santai Kupelankan laju motor Sambil berharap melihat si Hario Yang mungkin saja tinggal di salah satu kontrakan itu Tepat di ujung jalan aspal Aku bingung menempuh jalan mana Karena di depan sana hanya jalan kecil yang ukurannya hanya untuk sepeda motor Bukan jalan utama lagi Hatiku ragu untuk memasuki jalan kecil itu Apalagi aku lihat banyak anak-anak muda pada nongkrong Satu dua orang memperhatikan aku Melihat gelagat yang kurang baik Aku segera putar balik Memilih untuk mencari zona aman Namun pas aku mau keluar ke jalan utama Sekilas aku melihat seperti Hario berpapasan arah Maka aku pun memutar balik ke arah tadi Aku segera memepet motor yang ditunggangi orang yang aku anggap Hario itu Dia menoleh padaku Dan memperlambat laju motornya Dan berhenti menunggu Setelah dekat aku melihat dengan jelas Kalau dia bukanlah si Hario Hei, ada apa lu mepet gua? Tanya anak muda itu Kelihatannya dia angkuh juga Maaf bang Saya kira temen saya bang Soalnya Abang agak mirip sama dia Emang lo dari mana? Terus yang lo cari orang mana? Dari Tomang bang Temen saya itu gak tau tinggal dimana Cuma kita ada masalah dagangan aja bang Maksud lo? Dia kan sering ajak saya dagang bang Nah dia belum setor Sejak sebulan yang lalu Otomatis Si bos yang punya barang nyariin dia lah Tapi gak ketemu Jadi dia kan rumah saya Ya saya yang ketempuan deh Kok lo bisa nyari kesini? Iya bang Kemarin kebetulan saya lihat dia Tapi dia keburu kabur Siapa nama temen lo itu? Hario bang Pokoknya Tinggi dan potongan rambutnya itu mirip sama abang Hario Kayaknya gua pernah denger nama itu Tapi Hariono Apa mungkin dia ya? Soalnya dia baru disini Yaudah begini aja Gua minta nomor HP lo Ntar gua hubungin Kalau memang benar Itu si Hario yang lo maksud Oh iya bang Ya gitu aja bang Lalu aku menyebut nomor HP ku Dan dia langsung nge-save Setelah itu Aku pamit untuk pulang Sebab malam sudah semakin larut Aku penasaran banget sama si Hario Kok bisa ya? Dia ngejebak aku Padahal kalau dia mau cari uang banyak Dia kan bisa bikin drama kerjasama dengan Lica Yang mencintai dia sepenuh hati Suruh aja si Lica Memikat om-om yang perutnya buncit Kebanyakan duit Pura-pura lah Jatuh cinta atau apalah Seperti dalam cerita sinetron gitu Toh Lica kan Gak jelek-jelek amat Hanya kulitnya saja sedikit gelap Tepatnya hitam manis Tapi Kenapa harus aku yang jadi korban? Aku masih ingat Waktu dia pertama kali ketemu dan kenal sama aku Waktu itu dia lagi cari partner dagang Gak tau kenapa Aku tertarik juga Buat belajar dagang Padahal aku sudah bekerja Aku pikir gak ada alasannya juga Buat mencoba berbisnis Waktu itu dia minta uang Untuk DP pakaian jadi Dan aku menurut Karena ayah itu tadi Mencoba pengalaman baru Siapa tau aku bisa menjadi pedagang beneran Semula aku mengira Kalau si Hario itu Punya kios Atau toko kecil-kecilan gitu Eh ternyata dia itu cuma Pedagang yang sistemnya Obralan di pinggir jalan Hanya saja Dia punya pengalaman melihat pasar-pasar Dia tau kapan dan dimana Akan mencari posisi untuk Kuar-kuar menawarkan dagangannya Dan itu pun Tidak dia lakukan setiap malam Hanya malam-malam tertentu saja Terutama malam minggu Sebab pada malam itu Peminat cukup banyak Mengingat harga jualan relatif murah Siang itu aku main Ke rumah saudaraku Di daerah kemayoran Lagi asik ngobrol sambil ngopi Sekaligus aku melihat dia Betul Itu memang Hario Dia sedang duduk bersama Seorang cewek Di depan sebuah rumah Yang mirip kontrakan Aku cuma bertanya pada Jaka Saudara dari ayahku Yang berarti Dia itu sepupu aku Apa dia kenal Dengan orang itu Yang dimaksud adalah Hario Jaka bilang Gak terlalu kenal Hanya dia tahu Namanya Hario Dan belum lama Dia tinggal disitu Hario tengah asik Bermain handphone Sampai dia Tidak menyadari Kedatanganku Assalamualaikum Kataku mengucap salam Dia tidak langsung menjawab Dan begitu dia Mengangkat kepalanya Dia nampak terkejut Melihatku Bagaikan melihat Hantu di siang bolong Gak usah kaget Har Sepertinya dunia Gak terlalu besar Buat lo bersembunyi Tuh nyatanya hari ini Tanpa sengaja Kau ketemu lo disini Kataku dan duduk Di samping dia Sedangkan si cewek tadi Memperhatikan dengan Wajah penuh curiga Terus lo mau apa? Tanya Hario Dengan sikap angkuh Hario, Hario Lo tuh goblok Apa Bego sih? Gue pengen lo Masuk penjara Bego Atau seenggaknya Ya masuk UGD lah Lo pikir Gue takut sama lo Dil Hario bermaksud Berdiri Namun aku segera Menekan bahunya Dengan mencengkramnya Sehingga dia terlihat Meringis Menahan sakit Dan tinju diriku Mendarat tepat Di wajahnya Darah mulai mengalir Dari hidungnya Dia berusaha Melepas cengkramanku Namun Aku lebih dulu Bangun Dan menendang wajahnya Hingga ia tercengkang Talang Talang Si cewek itu Berteriak Dan beberapa orang Segera datang Untuk melerai Pertengkaran kami Udah Dil Udah Dil Istifar Dil Istifar Kata Jaga Yang juga ikut melerai Maaf Kamu siapa? Keliatannya Kamu bukan orang sini ya? Kata seorang Bapak Yang ikut Melerai kejadian tadi Dia saudara saya Pak RT Dia di fitnah Sama Haryo Sampai masuk Buwi Wajarlah Kalau dia Menyimpan dendam Apa benar Pak RT Pak RT pun Membantu Untuk menyadarkan Haryo Gue 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 Nggak bakal Nyerahin diri gue Gue Ngelakuin ini semua Demi untuk Mendapatkan ilmu Dan uang Gue Merayu cewek Bukan karena Gue suka Atau cinta Enggak Bukan itu Tujuan gue Hanya Mengambil Keperawanannya Agar ilmu Yang gue Pelajari Dapat Bereaksi Tapi sayang Kenapa Si Liza Harus hamil Makanya Gue Ngambil Kesempatan Buat Memeras dia Haryo Malah sesubar Di depan Orang banyak Hah Ilmu Ilmu apa Pakai Keperawanan Anak orang Gila ya Gila Halilu ya Beberapa orang Sudah Mulai Kesal Sama si Haryo Kalian Boleh Percaya Boleh Nggak Setelah Gue Bisa Dapetin Perawan Sebanyak 17 Maka Secara Otomatis Ilmu Menyerap Dengan Sendirinya Dan Gue Bisa Awet Muda Juga Kebal Terhadap Senjata Apapun Eh Sepertinya Lo Bukan Manusia Tapi Makhluk Durjana Di Asar Setan Seseorang Pemuda Yang Kesal Dengan Kesombongan Haryo Tiba-tiba Menghujami Tubuh Dan Wajah Haryo Sehingga Untuk Kesekian Kalinya Ia Terjerembab Mencium Bumi Dan Cewek Yang Sedari Tadi Dekat Dengan Si Haryo Itu Segera Menyelinap Dan Pergi Meninggalkan Tempat Itu Kini Kalau Berarti Berarti Aku 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 Pemit Kepada Jaka Oke Dil Sampai Nanti Ya Kata Jaka Sambil Melampekan Tangannya Sesampainya Di bengkel Aku hanya Melihat Gugun Tengah Ngopi Sendirian Tanpa Ditemani Koko Maka Maka Aku Nining 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 Bilang Apa Katanya Minta Antar Ketempat Kursus Gua Gak Tau Kursus Apa Oh Iya Sih Katanya Mau Belajar Jahit Buat Kegiatan Sebulan Sekolah Wih Mantap Juga Pikirannya Kemudian Obrolan Kita Beralih Ke Masalah Haryo Yang Aku Temui Tadi Apa Dia Gak Ngelawan Dil Waktu Lu Hajar Iya Mulanya Ngelawan Malah Dia Nantangin Gua Terus Tapi Gua Gak Kasih Kesempatan Sampai Dia K.O Bahkan Ada Juga Yang Ikut Mukul Dia Dia Bilang Gak Takut Sama Ancaman Gua Sebab Dia Bilang Dia Itu Katanya Udah Punya Ilmu Kebal Dan Awet Mudah Wah Ilmu Apa Dia Berguru Karena Dia Tahu Kalau Akan Terjadi Seperti Ini Hah Ya Menurut Dia Sekali Dia Itu Ya Sebenarnya Sebenarnya Dia Itu Gak Mencintai Lica Atau Siapapun Dia Dekatin Cewek Itu Hanya Untuk Mendapatkan Keperawanannya Saja Dia Itu Butuh 71 Perawan Yang Akan Membuat Ilmunya Itu Sempurna Katanya Tapi Semua Mungkin Aja Sebab Waktu Gua Hajar Sampai Muncrat Darahnya Dia Malah Ketawa Wah Gila Tuhan Tak Lama Kemudian Koko Datang Dan Langsung Memarkirkan Motornya Maaf Dil Tadi Gua Habis Ganter Nining Iya Pak Gak Apa Kalau Abang Mau Wantar Jemput Juga Gua Ijinin Ko Balasku Sembari Merespon Dan Aku Melihat Wajah Koko Sedikit Kikuk Nah Gini Baru Namanya Kakak Yang Punya Naluri Terhadap Adiknya Mantep Mantep Tenang Ko Lu Pepet Terus Tuh Sini Ning Seru Gugun Membuat Koko Semakin Salah Tingkah Fadil Fadil Ada Suara Yang Memanggilku Suara Yang Serak Dan Begitu Dalam Aku Menyibak Tegur Dan Jendela Kamarku Di luar Sudah Nampak Sepi Dan Gelap Namun Aku Melihat Sosok Wanita Di antara Tanaman Tanaman Bunga Lica Kenapa Dia datang Lagi Mungkin Ada Sesuatu Yang Ingin Ia Sampaikan Fadil Keluar Suara Itu Memanggilku Lagi Maka Aku Pun Membuka Pintu Dan Mendekatinya Duduklah Di sana Aku Mengajaknya Untuk Duduk Di Teras Rumah Ada Apa Lica Kamu Kelihatan Kusut Sekali Aku Semalam Melihat Gadis Itu Dia Bersama Si Jahanah Mario Sebetulnya Aku Ingin Mencelakai Mereka Tapi Kekuatanku Belum Sempurna Kekuatan Kekuatan Apa yang Kamu Masuk Kekuatan Amarah Amarah Yang sebentar Lagi Akan Diberikan Oleh Si Penjaga Pintu Penantian Setelah Peringatan Kematianku Nanti Kapan Peringatan Itu Akan Diadakan Besok Malam Baik Aku Akan Datang Mengikuti Asara Tahlilan Dan Berdoa Buat Kamu Semoga Setelah Ini Kamu Bisa Tenang Di Alam Terima Kasih Fadil Aku Juga Berharap Kamu Bisa Menjaga Adikku Siska Semoga Kalian Bisa Hidup Bahagia Setelah Berkata Begitu Lica Pun Pergi Meninggalkan Aku Yang Masih Meranungi Tentang Kematian Gadis Itu Yang Teramat Tragis Udara Malam Itu Begitu Terasa Dingin Menusuk Tulang Aku Berniat Untuk Kembali Ke Kamarku Namun Ayah Sudah Berdiri Di Belakang Pintu Yang Tentu Saja Membuat Aku Terkejut Eh Ayah Ngagetin Aja Ngapain Ayah Berdiri Di Belakang Pintu Segala Di Dalam Kayaknya Geradil Jadi Ayah Pengen Cari Angin Eh Ayah Lihat Kamu Berdiri Di Taman Seperti Laki Ngomong Sama Orang Padahal Gak ada Siapa Siapa Malahan Kamu Duduk Di Kursi Terus Ngomong Sendirian Ayah Pikir Kenapa Kamu Jadi Begitu Jangan Jangan Karena Kebanyakan Mikirin Kerjaan Dan Mikirin Cinta Makanya Ayah Diam Di Sini Wah Gawat Ayah Mungkin Menganggap Aku Ini Stres Kali Ya Kalau Ayah Mau Percaya Tadi Itu Ya Arwah Lica Datang Menemui Aku Dia Bilang Mau Membalaskan Dendamnya Sama Haryo Dan Pasarnya Itu Oh Arwah Lica Mau Membalas Dendam Wah Bakalan Konyol Tuh Si Haryo Dia Bisa Lepas Dari Hukuman Pihak Berwajib Tapi Tidak Bisa Menolak Hukum Kodrat Balas Ayah Seolah Yakin Itu Akan Terjadi Malam Itu Di Rumah Keluarga Siska Ada Acara Tahlilan Yang Diadakan Sehabis Isa Dihadiri Tetangga Dekat Dan Semua Famili Aku Mengajak Gugun Yang Sudah Aku Anggap Keluarga Aku Sendiri Apalagi Dia Sudah Akrab Dengan Kokoh Dan Anehnya Lagi Nining Juga Minta Ikut Aku Jadi Semakin Yakin Kalau Si Kokoh Dan Nining Itu Sudah Ada Apa-apanya Saat Pembacaan Tahlil Sampai Doa Yang Dipimpin Oleh Seorang Ustadz Berjalan Penuh Hikmat Bayangan Bayangan Wajah Lica Yang Selalu Diliputi Kesedihan Pun Hadir Di Ruang Mataku Memandangi Kami Satu Persatu Berkali-kali Aku Mengusap Lenganku Yang Mendadak Merinding Sepertinya Aku Melihat Sosok Lica Yang Hanya Berdiri Di Ambang Pintu Matanya Menatapku Dengan Tatapan Haru Memandang Siska Yang Tengah Sibuk Menyajikan Sedikit Sembilan Dia Ditemaran Nining Yang Luos Dan Tidak Kaku Meski Baru Pertama Kali Mengenal Keluarga Ini Mata Kaku Tak Lepas Dari Gerakan Tubuh Nining Kemampuan Nining Melangkah Kesanalah Mata Kaku Mengarah Dalam Hati Aku Bersyukur Seandainya Nining Bisa Membawa Kaku Ke Jalan Yang Lebih Baik Lagi Arwah Lica Dia Mematung Di Abang Pintu Ada Titik Air Yang Bergulir Jatuh Membasahi Pipinya Lica Menangis Tidak Kuasa Melihat Kebersamaan Kami Entah Apa Yang Ia Rasakan Saat Itu Dia Menengadakan Wajahnya Dan Membiarkan Air Matanya Sampai Deras Mengalir Sebentar Lagi Ucapnya Dan Mungkin Hanya Aku Yang Mendengar Karena Tak Seorang Pun Dari Mereka Yang Menyadari Kehadirannya Saatnya Kami Menikmati Hidangan Yang Telah Tersedia Aku Mengangkat Gelas Menunjukkan Kepada Arwah Lica Yang Hanya Menganggup Dan Tersenyum Penuh Bahagia Rupanya Gerakan Aku Tadi Sempat Menjadi Perhatian Beberapa Orang Termasuk Koko Yang Duduk Di Sebelah Aku Ada Apa Dil Lica Ada Disini Mana Mana Dia Dil Gue Pengen Lihat Dia Gue Kangen Dil Suara Koko Agak Meninggi Sampai Terdengar Jamaah Tahlil Kenapa Koko 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 Kenapa Tanya Seseorang Untunglah Koko Hanya Menggeleng Dia Datang Untuk Menengok Kalian Dan Dia Telah Berjanji Akan Menuntaskan Urusannya Yang Belum Selesai Urusan Urusan Apa Dil Haryo Dia Merasa Belum Tenang Sebelum Mengajak Haryo Pergi Bersamanya Berarti Haryo Dalam Bahaya Apa Yang Kita Bisa Lakukan Dil Gue Gak Mau Arwah Adik Gue Jadi Pembunuh Kini Koko Bangun Dari Duduknya Dan Menghampiri Abang Arwah Lica Berdiri Lica Memandangi Wajah Kakak Laki-lakinya Itu Dengan Derayan Air Matanya Kedua Tangannya Mengusap Pipi Koko Dengan Lembut Terlihat Reaksi Wajah Koko Saat Disentuh Oleh Lica Tubuh Koko Sedikit Mering Sud Ke Belakang Karena Dia Hanya Merasa Ada Gerak Halus Di Wajahnya Namun Ia Tidak Melihat Tangan Adiknya Yang Masih Menempel Di Pipinya Lica Benarkah Kamu Ada Disini Iya Bang Aku Ada Di Depanmu Koko Masih Berdiri Di Ambang Pintu Dan Dia Baru Sadar Setelah Para Jamaah Mohon Pamit Untuk Pulang Kini Koko Tak Lagi Sentuhan Lembut Tangan Adiknya Dengus Nafas Lica Sudah Tidak Dia Rasakan Lagi Lica Telah Pergi Membawa Dendam Yang Akan Ia Lampiaskan Kepada Kedua Orang Yang Telah Membuatnya Harus Terpisah Dari Kehidupan Dunia Singkat Cerita Hubungan Kokoh Dengan Adikku Nining Ternyata Semakin Dekat Dari Hanya Segedar Antar Jemput Sekarang Kokoh Sudah Lebih Agresif Datang Mengunjungi Nining Di rumah Nining Sudah Menganggap Rizka Sebagai Kakak Sendiri Dan Hampir Di Setiap Kesempatan Kami Menghabiskan Waktu Gue Mau Ngajak Nining Nonton Dil Kebetulan Ada Film India Favoritnya Dia Biasalah Cewek Senangnya Yang Seperti Itu Padahal Buat Gue Ngeselin Film India Kan Durasinya Panjang Banget Tapi Yaudah Demi Adik Lu Dil Kata Kokoh Dengan Penuh Semangat Udah Sana Berangkat Dan Jangan Pulang Terlalu Malam Oke Oke Bos Terus Lu Sama Adik Gue Mau Kemana Gak Tau Tuh Kita Belum Punya Rencana Gimana Kalau Adik Lu Ngine Di Rumah Gua Katanya Mau Bantuin Ibu Gua Bikin Kue Kalau Gua Si Oke Aja Gua Percaya Sama Lu Dil Lu Gak Bakalan Ngacak Adik Gua Kan Tapi Masalahnya Ibu Gua Harus Dikasih Tahu Dulu Biar Gagelisah Nanti Nungguin Rizka Dan Mereka Pun Pergi Meninggalkan Kami Yang Masih Senyum Melihat Kedekatan Mereka Yang Tidak Terduga Jarum Jam Hampir Menunjukkan Angka Sebelas Malam Namun Belum Ada Tanda-tanda Koko Dan Nining Pulang Kami Mulai Cemas Terutama Ibu Berkali-kali Ia Bertanya Dan Berkali-kali Pula Ia Meminta Kami Untuk Menelpon Handphone Milik Nining Aktif Namun Dia Tidak Mengangkatnya Sedangkan Milik Koko Sama Sekali Tidak Ada Tanda Aktif Kecemasan Kami Bertambah Saudara Fadil Aneh Kenapa Suara Yang Terdengar Seperti Suara Seorang Pria Iya Saya Sendiri Ini Siapa Ya Kenapa Pakai HP Nining Aku Balik Tanya Kepada Mereka Kami Dari Pihak Rumah Sakit Adik Guna Memberitahukan Kepada Saudara Bahwa Pemilik Ponsel Ini Bersama Seorang Pria Kini Dalam Penanganan Kami Motor Yang Mereka Kendari Menabrak Sebuah Pohon Duh Kecelakaan Seketika Itu Pula Aku Menduga Ada Sesuatu Yang Menyebabkan Kecelakaan Itu Ada Apa Fadil Tanya Ibu Dan Rizka Bersamaan Nining Nining Dan Koko Mengalami Kecelakaan Aku Harus Kesana Sekarang Aku Ikut Siska Bangkit Dari Kursi Namun Aku Melarangnya Jangan Kamu Tetap Disini Menemani Ibu Kasian Ibu Sendirian Kan Ayah Belum Pulang Siska Menuruti Apa Kataku Lalu Aku Segera Menuju Rumah Sakit Sampai Di rumah Sakit Aku Langsung Menuju Ruang UGD Dan Benar Saja Nining Bersama Koko Tengah Dalam Penanganan Medis Bagaimana Keadaan Mereka Dokter Sepertinya Tidak Terlalu Parah Mereka Hanya Kaget Dan Pingsan Dalam Waktu Yang Terlalu Lama Tidak Ada Yang Perlu Dikhawatirkan Siapa Yang Membawa Mereka Kesini Dok Kami Tidak Tau Dia Cuma Membawa Keduanya Kesini Dengan Mobil Angkot Untuk Beberapa Lama Aku Terdiam Duduk Di Ruang Tunggu Sampai Mereka Sadar Setelah Hampir Dua Jam Seorang Perawat Datang Menemu Iku Dia Mengatakan Kalau Mereka Sudah Sadar Namun Butuh Perawatan Untuk Beberapa Hari Dan Malam Itu Aku Habiskan Waktu Untuk Menjaga Mereka Jika Membutuhkan Sesuatu Pelan-pelan Aku Mulai Bertanya Tentang Keselakaan Yang Menimpa Mereka Koko Menjelaskan Bahwa Dia Sudah Berada Di Jalan Hendak Pulang Dia Melihat Sebuah Sepeda Motor Di Depannya Motor Itu Dikendarai Seorang Wanita Yang Dengan Santainya Melaju Di Jalur Tengah Seolah Dia Mencoba Menyalip Motor Di Depannya Itu Namun Motor Itu Pun Melaju Lebih Cepat Dari Sebelumnya Koko Penasaran Ingin Melihat Siapa Wanita Tersebut Maka Tanpa Pikir Panjang Ia Tancap Gas Dan Kejadian Yang Tak Terduga Menimpa Mereka Motor Koko Meraung Dasat Melesat Dengan Kecepatan Maksimal Namun Anehnya Wanita Pengendara Itu Seperti Sengaja Menghadang Laju Motor Koko Sehingga Motornya Koko Menghantam Motor Yang Ada Di Depannya Hingga Terpental Masuk Ke Semak Semak Sampai Disitu Gue Enggak Ingat Apa-apa Lagi Koko Mengakhiri Ceritanya Namun Yang Membuat Aku Heran Setelah Mendengar Cerita Dari Nining Aku Melihat Seorang Wanita Yang Tiba-tiba Duduk Di Belakang Membonceng Wanita Itu Berusaha Mencekal Tangan Pengendara Motor Tadi Sehingga Motor Itu Tetap Berada Di Tengah Jalur Cerita Nining Yang Akhirnya Membuat Aku Menduga Duga Apa Mungkin Semua Ini Perbuatan Lica Kalau Begitu Korbannya Bisa Jadi Pasarnya Hario Yang Ikut Menganiaya Dirinya Hingga Tewas Dan Terlalu Banyak Pertanyaan Yang Tidak Bisa Aku Jawab Sendiri Malam Semakin Larut Bahkan Hampir Menuju Pagi Rasa Sakit Pada Bahu Dan Sikutnya Yang Diperban Itu Aku Masih Terjaga Di Tepi Tempat Tidur Antara Koko Dan Nining Rasa Ngantuk Mulai Menggerayangiku Mungkin Terlalu Lelah Otaku Memikirkan Masalah Yang Menimpa Kedua Orang Yang Baru Saja Ingin Menikmati Dunia Asmara Mereka Ada Suara Langkah Yang Sepertinya Diseret Dari Pintu Kaca Aku Melihat Sana Memandangi Aku Dan Ranjang Dimana Koko Dan Nining Terbaring Pintu Berderit Dengan Perlahan Hingga Terbuka Lebar Sosok Wanita Itu Ternyata Lica Dia Berdiri Di Antara Dua Ranjang Dan Bergantian Memandangi Mereka Dan Kembali Dia Memandangku Maafkan Aku Telah Membuat Kalian Seperti Ini Tapi Bukan Maksudku Untuk Mencelakai Kalian Apa Yang Sebenarnya Terjadi Saat Itu Aku Tengah Mencari Keberadaan Hario Atau Safira Karena Memang Sudah Saatnya Bagiku Untuk Menghabisi Mereka Dan Pencarianku Ternyata Tidak Sia-sia Aku Melihat Perempuan Itu Tengah Mengendarai Motor Namun Sayang Dia Tidak Bersama Hario Tanpa Dia Sadari Aku Yang Ada Di Belakang Sengaja Mengendalikan Motornya Dengan Kecepatan Tinggi Tapi Tanpa Aku Duga Di Belakangku Koko Dan Andingmu Nining Mengejar Motor Gadis Itu Setelah Aku Tahu Jika Ada Motor Di Belakangku Maka Aku Menepikan Motor Dan Entah Bagaimana Kejadian Itu Aku Hanya Tahu Motor Itu Melesat Meninggalkan Jalan Aspal Dan Terlempar Ke Semak Semak Liar Sampai Tidak Terlihat Dari Jalan Aku Tidak Sempat Melihat Siapa Pengendara Motor Yang Telah Menabrak Itu Sebab Aku Merasa Puas Setelah Melihat Perempuan Itu Terlempar Dan Jatuh Tepat Di Sebuah Batu Besar Sehingga Wajahnya Hancur Tidak Berbentuk Fadil Jaga Dan Rawat Mereka Baik Baik Masih Ada Urusan Yang Belum Aku Selesaikan Tanpa Pamit Lica Pergi Begitu Saja Hanya Dua Hari Koko Dan Nining Menjalani Rawat Inap Di Rumah Sakit Hari Ini Koko Sudah Kembali Bekerja Dia Pun Menceritakan Peristiwa Kecelakan Itu Kepada Gugun Gugun Mendengarkan Dengan Seksama Tanpa Komentar Sesekali Ia Bergidik Ketika Koko Menyebut Bayangan Perempuan Yang Membonceng Di Belakang Perempuan Tadi Yang Menurutnya Mungkin Arwah Kakaknya Lica Setelah Koko Selesai Bercerita Barulah Gugun Memberi Komentar Mungkin Sekarang Arwah Lica Sudah Bisa Tenang Di Alam Sana Karena Dendamnya Sudah Dia Balas Belum Karena Arwah Lica Masih Akan Mencari Keberadaan Aryo Yang Kabur Dari Pengawasan Keamanan Setempat Setelah Aku Memberinya Pelajaran Kemarin Tapi Ya Sudahlah Mungkin Aryo Akan Mendapatkan Balasan Yang Setipal Atas Perbuatannya Aku Menempali Baru Jam Tiga Sore Aku Sudah Merasa Malas Untuk Melanjutkan Kerja Maka Aku Pun Hanya Berpesan Kepada Gugun Dan Koko Agar Bengkelnya Ditutup Saja Sebentar Lagi Dil Kagok Tinggal Masang Duluan Dih Biar Ntar Gua Sama Koko Yang Tutup Yaudah Oke Gua Cabut Dulu Ya Aku Pun Pulang Dan Ingin Segera Sampai Aku Ingin Istirahat Sebentar Sebelum Maghrib Tiba Sekitar Jam Tujuh Aku Terbangun Setelah Mendengar Handphone Berdering Yang Ternyata Itu Adalah Siska Minta Aku Mengantarkan Ketoko Buku Gramedia Di Matahari Mall Maka Aku Pun Dengan Sikap Langsung Meresponnya Hanya Butuh Waktu Setengah Jam Kami Sudah Sampai Dan Siska Langsung Mencari Buku Di Antara Deretan Rak Dan Etalase Secara Kebetulan Aku Seperti Melihat Seorang Pemuda Yang Aku Duka Adalah Hario Dengan Perlahan Lahan Aku Mendekati Pemuda Tadi Dan Ternyata Benar Dia Adalah Hario Aku Segera Menghamirinya Dan Menghadang Langkahnya Namun Aku Sadar Tidak Mungkin Aku Melakukan Keributan Di Tempat Umum Hario Nampak Terkejut Saat Melihatku Kemudian Tersenyum Sinis Seakan Mengecekku Halo Best Friendku Apa Kabar Dia Menyapa Lebih Dulu Sambil Mengulurkan Tangan Gak Usah Pura-pura Baik Urusan Kita Belum Selesai Oh Ya Mana Cewek Lo Apa Dia Juga Ikut Kabur Ngupet Sama Fadil Fadil Cewek Buat Gua Itu Mas Sampah Kata Hario Dengan Angku Gua Itu Tanya Mana Cewek Lo Yang Udah Ngabisin Lica Dia Udah Mampus Lagian Ngapain Lo Nanyain Dia Mending Lo Sekarang Minggir Karena Lo Gak Bakalan Bisa Dan Gak Mungkin Berani Menghadapi Gua Percuma Sombong 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 Siapa Yang Takut Ngadepin Orang Gila Kayak Lo Sekarang Lo Tentuin Aja Kapan Dan Dimana Tempat Kita Ketemu Kalau Lo Bisa Lolos Dari Hukum Penjara Tapi Lo Gak Bakal Lolos Dari Karma Kita Lihat Siapa Yang Masih Dikasih Umur Sama Tuhan Lo Apa Gua Fadil Fadil Udah Punya Ilmu Apa Lu Berani Nantangin Gua Gua Gak Punya Ilmu Seperti Yang Lo Bilang Itu Tapi Gua Punya Ini Dan Ini Balasku Sambil Menunjuk Jidat Dan Dadanya Gede Juga Nyalin Lo Oke Gua Tunggu Di Belakang Pasar Biasa Kita Ketemu Sampai Disitu Haryo Menepis Tanganku Kemudian Berlalu Dari Hadapanku Fadil Seru Siska Dari Balik Rak Buku Dia Segera Menghampir iku Dari Dari Mana Aja Sih Aku Cariin Kemana Mana Taunya Disini Oh Iya Anu Tadi Tadi Lihat-lihat Komik Silat Wiro Sableng Jawabku Seadanya Karena Aku Bingung Oh Kenapa Kamu Gak Beli Sekalian Enggak Lah Komiknya Udah Lama Banget Itu Udah Bosen Aku Siska Mengajak Pulang Lalu Menarik Tanganku Rasanya Gak Sabar Menunggu Waktu Yang Telah Kami Sepakati Masih Tersisa Dua Hari Lagi Aku Sempat Membayangkan Kalau Haryo Akan Mempersiapkan Untuk Duel Nanti Sempat Juga Aku Berfikir Kalau Dia Akan Menggunakan Ilmu Kebal Seperti Yang Ia Katakan Beberapa Waktu Lalu Sedangkan Aku Jangankan Ilmu Kebal Belajar Tapi Aku Tidak Akan Mudah Percaya Dengan Segala Macam Ilmu Itu Sebab Aku Hanya Punya Satu Keyakinan Dan Hanya Kepadanya Aku Bersandar Malam Setelah Sholat Tahajud Aku Memohon Perlindungan Bukan Untuk Menang Tapi Aku Berdoa Semoga Haryo Dibukakan Mata Hatinya Dan Mau Menyerahkan Dirinya Kepada Oknum Dan Seandainya Memang Terpaksa Aku Akan Berusaha Untuk Keluar Sebagai Pemenang Aku Tidak Mau Melihat Haryo Bertindak Makin Lepas Kendali Begitu Mudah Mendapatkan Dan Membuang Wanita Hanya Untuk Sebuah Ilmu Sesaat Ajaran Iblis Semata Setelah Itu Aku Berniat Untuk Pergi Tidur Fadil Aku Tau Apa Yang Kamu Pikirkan Tapi Percayalah Aku Akan Selalu Ada Di Dekatmu Tiba Tiba Lica Sudah Berada Di Dekatku Aku Terkejut Apa Maksudnya Berkata Kalau Dia Sudah Tahu Kamu Akan Bertemu Si Jahan Nam Haryo Iya Kan Jangan Berkecil Hati Aku Yang Akan Menghabisi Dia Agar Kamu Terbebas Dari Hukum Percayalah Saatnya Pasti Datang Tapi Tapi Tujuanku Untuk Menyadarkan Dia Dan Bukan Untuk Membunuhnya Iya Mungkin Untuk Kamu Tetapi Tidak Buatku Nyawa Harus Dibayar Dengan Nyawa Aku Sadar Kalau Arwah Lica Memang Menginginkan Kematian Haryo Dan Itu Sudah Menjadi Keputusannya Aku Hanya Diam Tertunduk Saat Lica Pergi Meninggalkan Aku Hari Yang Aku Nantikan Pun Tiba Jam 10 Malam Aku Pamit Kepada Ibu Dan Nining Pertanyaan Mereka Aku Jawab Dengan Singkat Ada Perlu Bu Jangan Pulang Pagi Dil Ingat Kamu Harus Kerja Iya Bu Kemudian Aku Meluncur Ketempat Yang Sudah Aku Janjikan Bersama Haryo Suasana Sangat Sepi Apalagi Gerimis Mulai Turun Rintik Rintik Aku Mulai Mencari Cari Keberadaan Haryo Setelah Beberapa Menit Kemudian Haryo Muncul Dari Samping Tembok Belakang Pasar Dia Berjalan Dengan Angkuh Kedua Tangannya Dimasukkan Kedalam Saku Jaketnya Hebat Hebat Ternyata Lo Berani Dateng Juga Apa Lo Pikir Gue Bakal Ikar Janji Apa Lo Pikir Gue Bakalan Takut Mendengar Cerita Lo Tentang Ilmu Kebal Itu Lo Tawar Kalau Gue Bukan Orang Suka Penjilat Ludah Yang Sudah Gue Buang Ya 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 Lo Memang Teman Terbaik Yang Pernah Gue Kenal Tapi Sayangnya Kini Kita Berseberangan Sudah Kita Mulai Saja Kata Selamat Jalan Ini Oke Serang Gue Dengan Senjata Lo Fadil Ayo Serang Seumur Hidup Gue Gak Pernah Pegang Senjata Karena Gue Bukan Pembunuh Seperti Lo Kalau Begitu Biar Gue Yang Habisin Lo Duluan Setelah Berkata Haryo Langsung Menyerangku Dia Melayangkan Tinjunya Ke Arah Wajah Beruntung Aku Masih Bisa Menghindar Kemudian Kaki Kanannya Menendang Tepat Mengenai Perutku Aku Sedikit Menunduk Merasa Mules Kesempatan Itu Dia Gunakan Untuk Menendangku Lagi DAK Tendangannya Begitu Keras Hingga Aku Benar-benar Tersungkur Terduduk Di atas Aspal Yang Mulai Basah Karena Grimis Yang Semakin Deras Melihat Hal Itu Haryo Sudah Merasa Di atas Angin Dia Menjambang Rambutku Yang Sedikit Panjang Sepertinya Haryo Memang Ingin Menghabisi Aku Nah Seperti Yang Lo Bila Tadi Ucapan Selamat Tinggal Pergi Jauh Sehingga Nggak Ada Lagi Orang Yang Jadi Penghalang Gua Haryo Tertawa Senang Melihat Aku Yang Sudah Tidak Berdaya Dalam Cengkram Namun Sebelum Tangan Haryo Mendarat Di Wajahku Tiba-tiba Berkelebat Bayangan Yang Memapasi Pukulan Haryo Sialan Siapa Yang Ikut Ikutan Urusan Gua Mau Ikut Cari Mampus Kali Haryo Sesumbar Sambil Murinya Haryo Lu Jangan Bangga Dulu Kalau Lu Udah Menang Dan Sekarang Lu Harus Mampus Di Tangan Gua Lu Masih Ingat Gimana Nikmatnya Keperawanan Gua Dan Gimana Nikmatnya Saat Lu Melihat Gua Meregang Nyawa Saat Lahir Gua Lu Cekik Dengan Seotas Kabel Tapi Ya Sudahlah Semua Sudah Terjadi Gua Sudah Mati Dan Sekarang Gua Juga Mau Ngajak Lu Pergi Ke Neraka Menyusul Cewek Lu Si Safira Haryo Mundur Beberapa Langkah Mungkin Dia Mencari Peluang Untuk Lari Dia Merasa Tidak Mungkin Untuk Melawan Arwah Lija Yang Kini Semakin Dekat Dengan Dirinya Tapi Lu Udah Mampus Kenapa Lu Masih Gangguin Dan Ikut Campur Urusan Gue Setan Sesumbarlah Sesumbarlah Semau Lu Haryo Berteriaklah Setinggil Angin Nyawa Dibayar Nyawa Haryo Tangan Lija Mengangkat Tubuh Haryo Setinggi Tinggi Lalu Melemparkan Jauh Hingga Beberapa Meter Kemudian Jatuh Tempat Di Atas Tempat Pembuangan Sampah Mulut Haryo Mengangat Ingin Berteriak Namun Lija Segera Mengurungnya Dengan Tumbukan Sampah Hingga Dia Tidak Bisa Lagi Untuk Bernafas Setelah Lija Menibun Tubuh Haryo Dengan Sampah Dia Mendekati Aku Yang Masih Kesakitan Memegang Perut Bangunlah Dil Semua Sudah Berakhir Tapi Aku Merasa Bersalah Telah Membunuhnya Tidak Bukan Kamu Tapi Aku Aku Yang Menghabisi Dia Tak Tak Seorang Pun Yang Akan Dapat Mengungkap Kematian Haryo Sebab Aku Telah Menutupi Semua Lukanya Dan Orang Akan Mengira Dia Mabuk Dan Tertidur Ditumpukan Sampah Dan Tumpukan Sampah Akan Semakin Tinggi Sebab Pagi Nanti Dia Akan Ikut Kupuang Di Pembuangan Sampah Terakhir Tapi Aku Tetap Merasa Bersalah Tenangkanlah Dirimu Tidak Seorangpun Yang Tahu Kamu Berada Di Tempat Ini Setelah Berkata Begitu Lica Menggenggam Lenganku Aku Akan Kembali Ketempatku Dengan Damai Sebelum Aku Pergi Aku Berpesan Untuk Kamu Agar Menjaga Kakakku Koko Dan Adikku Siska Jadikanlah Mereka Keluargamu Cintailah Mereka Seperti Aku Mencintai Mereka Fadil Aku Ucapkan Terima kasih Sama Kamu Yang Telah Banyak Membantu Aku Dan Sekali Lagi Aku Minta Maaf Karena Aku Sudah Membuat Hidup Kamu Menderita Belum Sempat Aku Membalas Ucapannya Lica Sudah Berlalu Pergi Dari Hadapanku Berlalu Dengan Jiwa Yang Tenang Tanpa Beban Menembus Gelapnya Malam Dengan Tubuh Basah Kuyuk Terguyur Air Hujan Yang Semakin Lembat Aku Pun Segera Meninggalkan Tempat Itu Tempat Dimana Mayat Aharyo Tertidur Lelap Dalam Timbunan Sampah Yang Berbau Busuk Singkat Cerita Terdengar Suara Pintu Diketuk Aku Keluar Seorang Remaja Tanggung Memberikan Kartu Undangan Pernikahan Disana Tertulis Dua Nama Yang Aku Kenal Gunandi Handoyo Dan Kenapa Gugun Gak Bilang Bilang Kalau Dia Akan Menikah Aku Langsung Ke bengkel Melihat Gugun Dan Koko Sudah Membukanya Eh Gun Ini Apa Gun Tanyaku Sambil Mengipas Undangan Di Tangan Kananku Gugun Cuma Nyengir Kayak Sama Siapa Saja Loh Pakai Undangan Segala Sorry Bos Kalau Gue Ngomong Sama Lo Yang Ada Ntar Disangka Minta Sumbangan Lagi Lah Terus Kalau Gue Mau Nyumbang Emangnya Lo Gak Mau Gitu Ya Mau Rejeki Masa Ditolak Iya Kan Ko Iya Bener Gun Rejeki Jangan Ditolak Apalagi Jumlahnya Di Atas Rata Rata Iya Kan Timpal Koko Yang Membuat Kami Tertawa Sabtu Pagi Kami Sudah Berada Dalam Sebuah Mobil Yang Akur Rental Ibu Duduk Di Depan Dengan Sopir Sedangkan Di Tengah Koko Dan Nining Aku Dan Siska Di Bagian Kursi Belakang Hanya Butuh Waktu Sekitar Dua Jam Mobil Sudah Memasuki Kota Bogor Kemudian Masuk Ke Daerah Gunung Batu Dan Mobil Terpaksa Harus Berhenti Dan Kami Titipkan Pada Salah Satu Famili Intan Calon Membelai Gugun Kami Harus Berjalan Kaki Kurang Lebih 100 Meter Untuk Sampai Kerumah Mereka Langsung Cengar Cengir Melihat Aku Segeluarga Sudah Banyak Juga Tamu Undangan Yang Hadir Mereka Menikmati Hidangan Sambil Ditemani Tepak Kendang Dan Goyang Pinggul Para Penari Jaipong Lalu Kami Menyalami Kedua Membelai Intan Masih Mengenali Aku Dia Tersenyum Kepadaku Dan Berbisik Kakak Kemana Aja Kasian Tuh Si Cahaya Nanyain Kakak Terus Cahaya Tanyaku Seperti Bergumam Siska Mencubit Lenganku Sambil Melotot Manja Awas Ya Macem-macem Ancam Ancam Padaku Ini Istri Kakak Bukan Ini Berucalon Oh Kirain Sudah Jadi Istri Nah Itu Cahaya Aku Pun Segera Melihat Seorang Cewek Yang Cantik Alami Dia Mengenakan Pakaian Khas Sunda Di Pelakangnya Seorang Cowok Berkemeja Putih Dan Mengenakan Kopi Cahaya Berhenti Tepat Di Depanku Namun Hanya Sekilas Kenapa Kamu Begitu Lama Pergi Kak Tanya Cahaya Masih Menunduk Aku Bukan Pergi Seperti Yang Dikatakan Gugun Tapi Aku Masuk Penjara Karena Sebuah Masalah Maka Aku Tidak Berani Bertemu Kamu Bagiku Kamu Terlalu Agung Karena Aku Telah Kotor Cowok Di Belakang Cahaya Menyalami Aku Dia Terlihat Penuh Kedewasaan Dan Memiliki Karisma Yang Tinggi Oh Iya Kak Ini Kenalin Suami Aku Namanya Sarifudin Cahaya Menyebut Cowok Tadi Sebagai Suami Untung Ada Siska Di Sampingku Kalau Tidak Mungkin Aku Sudah Pingsan Meskipun Begitu Tetap Saja Dedaku Bergemuruh Yang Aku Sendiri Apa Artinya Tidak Tau Cemburukah Aku Siska Tak Ingin Berlama Lama Melihat Adegan Dingin Antara Aku Dan Suaminya Cahaya Siska Mengajak Aku Untuk Mengambil Tempat Duduk Di Depan Agar Leluasa Melihat Penari Jaipong Tengah Berlenggak Lenggok Tapi Yang Namanya Cewek Dia Masih Saja Curiga Bila Kebetulan Aku Dan Cahaya Beradu Pandang Berkali Kali Dia Mencupit Pahaku Hingga Terasa Gatel Jadi Kamu Pernah Mengenal Cewek Itu Akhirnya Siska Pun Bertanya Iya Dulu Waktu Kami Camping Di Sini Terus Kamu Dan Dia Pacaran Enggak Lah Kan Aku Masuk Penjara Tapi Untung Aku Gak Sampai Stres Kenapa Karena Seorang Peri Cantik Saat Matahari Bersinar Terik Sedang Mendorong Motornya Yang Mongok Kataku Sambil Mencuil Hidungnya Yang Bangir Dia Tertawa Dan Tanpa Sadar Tangannya Menjejali Aku Sepotong Bolu Yang Berhias Krim Maksudnya Mungkin Menyuapi Aku Cuma Meleset Dan Mengenai Hidungku Hingga Belepotan Membuat Siska Tambah Tertawa-tawa Dan Bukan Cuma Kami Yang Tertawa Ternyata Banyak Tamu Undangan Yang Sempat Memperhatikan Kami Pun Ikut Tertawa Dan Cerita Ini Tamat Selesai Sampai Disini Bagaimana Menurut Teman-teman Semua Tentang Cerita Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Mendengarkan Cerita Ini Sampai Habis Semoga Kalian Dalam Keadaan Sehat Selalu Panjang Umur Bahagia Selalu Dan Sukses Selalu Dan Buat Teman-teman Yang Baru Bergabung Di Channel Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Tombol Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Cerita Terbaru Dari Kami Terima Kasih Juga Buat Penulis Yang Sudah Mengizinkan Kami Untuk Menceritakan Kisah Ini Semoga Kalian Sukses Selalu Dan Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Saya Pamit Undur Diri Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jagat Lelembut Terima